Halo halo semuanya kembali lagi ke channel gue Hitler Ren Disini gue pengen ngebahas tentang Infantry Commander yang baru Infantry nya ini defense ya Sama kayak Charles, Leonidas, dan Tarik Mungkin ada yang lain ya Cuman itu aja yang gue sebutin biar cepet Atau bahasa basi kita bahas aja nih si Pyrrhus Gue gak tau sebutan itu bener apa enggak Cuman menurut gue ini si Pyrrhus gue Jangan buru-buru di spend ya Gue tep lo ke si Pyrrhus ini Soalnya dari skillnya aja itu kayak biasa aja gitu loh Menurut gue Soalnya yang pertama cuman 1400 Ya lo dapet Normal Attack Damage ya Abis itu ada Infantry Health Bonus Infantry Speed Bonus 15% Normal Attack Bonus Ada Shield juga buat diri sendiri Sama Infantry Attack Bonusnya juga ada 20% Abis itu kalau bisa dibaca di sebelah sini ya Kalau di outside Alliance Territory itu Commander lo Dapatkan Ini kan 5% skill pertamanya Kalau skill akhirnya berarti 20 ya Dapatkan 20% lagi ya Ini kalau di luar ya jadi 40% ini Itu gue gak tau bener apa enggak Jadi harus di cek dulu Sayangnya gue gak bisa Ngecek ya mungkin Ini Commander Commander Gold Key ya Ini sama kayak si Toothmos Setau gue Soalnya di event ini belum ada Keluar apa-apa Menurut gue itu Sama kayak Toothmos lah ya Ini dari Gold Key Jadi save aja Gold Key lo Jadi lo ngebuka skillnya itu aja Make Gold Key aja gitu Kayak si Charles Dan lain-lain gitu Lo bukanya pake Gold Key Jangan nge-spend pake Gold Head Gold Head dulu simpen aja Buat Commander-Commander yang bagus Kayak Nefsky John Gwansky P itu udah bagus Dan buat 3 bulan atau 4 bulan Kedepan lagi mungkin ada Cavalry baru Gue juga gak tau Gue belum ngecek Juga Cavalrynya kayak bagaimana Bagus apa enggak Semoga bagus gitu kan Jadi yang udah nyimpen Pada bisa nge-spend ke dia Tapi menurut gue lo jangan nge-spend ke si Virus lah Ini Cavalry Ini menurut gue Commander buat Cavalry K-123 Soalnya ini Dia kalau Mana ya Ini kalau Commander kena Shield Troopnya bakalan Nambah 5 5 more damage ya 5 damage lagi Kalau ke level Max Berarti 10 Jadi lo mau si Virus ini di Kenain sama shield terus Jadi mungkin pasangannya Sama Charles ya Kalau di KVK 1 Atau enggak Sama si ini Pericles Commander baru Soalnya dia skill Satunya dia nambahin shield juga Sama nambahin Movement speed Infantry Kalau mau Ngebut-ngebutan Kejar-kejaran gitu kan Mau ke fieldnya lebih cepet Dia pakai Pericles ini lebih Cepet gitu Dia ada attack Defense bonus Biasalah 10% Dua-duanya 20 status Lumayan Normal damage Reduce Normal attack Damage Reduce kan 30% Lumayan tinggi Tapi kita balik lagi Ke si Virus ya Kenapa menurut gue Di SOC Dia kagak bisa dipakai Bisa sih Dipakai Mungkin di KVK Orlin Apa sih Namun Orlin Atau enggak KVK Kayak gue aja nih Warrior Unbound Soalnya kan dia ada Artifact Kalau artifactnya Lu pengen dipakai Misalkan Lu pengen Lu mainnya Cavalry Ntar skill-skill Yang ini Skill-skill yang ini Lu bisa Pindah Pindah ke Cavalry Nanti Infantry Health bonus Terjadi Cavalry Health bonus Infantry Marchpin Terjadi Cavalry Marchpin Bonus Pindah Semuanya Nanti Semuanya Yang ada Status-status Gini Ntar Pindah Semuanya Ke Cavalry Jadi mungkin Bagusnya di Pyrus Ya Gitu Mungkin Dipindahin Ininya Pasif-pasifnya Ke Ini Tapi kalau yang Di Warrior Unbound Itu Dia jadi Second Commander Bukan Ini Kalau di Orlin Kalau enggak salah Itu Skill Yang mau lo ambil Yang mau lo pindahin Ntar Bisa dipindahin Ke First Commander Jadi Ntar Misalkan Lu pake Guan Ntar skill 2 Ini bisa dipakein Ke si Guan Gitu Jadi mungkin Virus Bagusnya Di Dikesituin Daripada Lu di SoC Biasa Bahwa Dia First Commander Atau enggak Second Commander Gitu kan Takutnya Lu di Hajar langsung Sama 3 orang 4 orang Soalnya Ini Bagus Bagusnya Virus ini Dia ngetank Dan Harus Dishieldin Terus Kalau kena Shield Dia nambah Di Mag Cuman kan Kalau di SoC Dia udah Commander Commander OP OP Semua Overpowered Semua Ada Guan Skippy Ada Sugily yang Gula Ada Budika Skill-skillnya Yang gede-gede Semua Takutnya Lu ke Swarm Sama 2-3 Commander Itu Belum lagi Sama Orang lain Keburu Melt Duluan Ini Virus Soalnya Gue Pake Guan Skippy Aja Kena Swarm Aja Langsung Habis Gitu Jadi Baik Lagi Harus Hati 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 Lah Tapi Menurut Gue Balik Lagi Jangan Ngespan Gold Head Ke Virus Pake Gold Key Aja Sampai Skill Skill Dapet Disave Gold Key Ntar Kalau Udah Keluar Di Event Commander Bisa Diklaim Di Chess Tevern Gold Key Nya Ada Dah Lu Langsung Buka Aja Mungkin Buat Di Kvk 1 Dia Bakalan Overpower Soalnya Dia Mungkin Tapi Nggak Terau Overpower Apu Nggak Soalnya Dia Ngereduce Skill Habis Di Kvk 1 Skill Skill Damage Pada Nggak Gede YSG Doang Paling Gede Oh Ya Gue Lupa Ngebahas Ini Apa Namanya Expertise Ya Whenever This commander Troop Is hit With normal Attack Kalau commander Ini kena hit Dengan normal Attack Dia punya 10% Untuk Ngereduce Yang nyerang Dia jadi 30% Selama 3 detik Lumayan Jadi Kalau Lu Kena Swarm Dia Kemungkinan Besar 10% Bakalan Ngereduce Yang Nyerang Dia Cooldown Selama 8 detik Lumayan Pendek Tapi Ininya Cuman 3 detik Ya 3 detik Beres Cooldown 8 detik Terlapan Detik Beres Baru Bisa Aktif Lagi Itu Sepengetahuan Gue 5 detik Gimana Kalau Talent Kita Bahas Talent Kalau Talent Pasti Kayak Gini Menurut Gue Paling Bagus Lo Max Ke Tetsudo Formation Normal Atup Trap Normal Atk Have 10% Chance To Reduce All Damage Reduce Lagi 15% Habis Itu Ada Loose Formation Reduce Skill 9% Ada Balance Reduce Damage Taken Tapi Reduce Damage Deltenya Jadi 1,5 Ada Fleet Of Loot Itu Lo Increase Infantry Speed Jadi 6% Ada Hold The Line Kalau Cuman Ada Infantry Doang Pasti Harus Lo Bawa Infantry Aja Dia Punya 10% Untuk Reduce Damage Sebesar 20% Ini 2 Second 2 Detik Doang Habis Itu Ada Sama Increase Health Sisanya Ke Defense Sama Health Buat Formation Menurut Gue Udah Pasti Hollow Square Dan Pastiin Menurut Dia Health Dulu Soalnya Health Kurang Pastiin Ke Health Kalau Lo Gak Ada Health Pindah Ke Defense Defense Kalau Defense Gak Ada Ya Udah Attack Cuman Kalau Lu Mau Bar Bar Masukin Ke Attack Semua Silahkan Soalnya Dia Si Virus Ini Dia Banyak Ada Banyak Buff Normal Attack Ada Normal Attack Bonus Ada Disini Juga Ada Lagi Sama Kalau Diluar Teritori Nambah Lagi Habis Ada Infantry Attack Bonus Bonus Dari Yang Ketiganya 20% Sisanya Reduce Reduce Skill Damage Sama Bonus Lainnya Mungkin Sama Pairnya Mungkin Pairnya Gue lupa Ngasih tau Pairnya Menurut Gue Pair Yang Pain Bagus Itu Charles Charles Mark Lo Mau Pirus First Commander Atau Charles First Commander Terserah Cuman Cuman Kalau Pengen Shield Lebih Bagus Ke Charles Charles Ada 4 detik Buat Gain Shield Ini Untuk KVK 1 Kalau Di SOC Jangan Bawa Charles Langsung Di Hajar Pertama Charles Sama Orang Orang Yang Well Top Spender Langsung Dihajar Sama Dia Itu Virus Sama Charles Yang pertama Yang kedua Si Richard Juga Bisa Mungkin Si Richard Ada Debuff Habis Itu Ada Efek Slow Musuh Kalau Kena Skill Setiap 10 Detik Target March Speed Reduce 50% Selama 5 Detik Habis Si Virus Ini Kan Ngebut Jalannya Habis Si Richard Slow Musuh Jadi Bisa Free Hit Virus Bisa Ngejar Yang ketiga Itu Sama Sanzu Sanzu Itu Si Virus Jadi Main Atau Nge Sanzu Kalau Lu Mau Jadi Main Juga Soalnya Dia Ada Rejuvenate Sama Veronatur Jadi Nge Skillnya Bisa Cepat Keluar Kalau Mau Sanzu Jadi Main Kalau Sanzu Jadi Main Skillnya Cepat Keluar Kalau Virus Yang Main Dia Sanzu Jadi Ini Yang Damage Aoi Sama 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 Kalau Kata Bagusan Di Virus Ini Habis Itu Yang Keempat Ada Si Pericles Pericles Ini Dia Self Sama Kalau Digabungin Sama Sama Nambahin Silt 700 500 500 500 500 1200 1200 1200 Shield Lumayan Gede Habis itu Dia Ada Ini Balik lagi Skill 4 5% 5% 5% 5% 10% 10% Dimax Sisanya Yang Dari Pericles Ya Kayak Commander Biasa 10% Buff 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 Biasa Gitu Attack Bonus Sama Defense Bonus Status 20% Ini Sama Normal Take Eglous Cooldown 5 Detik Lumayan Ini Kalau Lu Pengen Tank Bener Kalau Charles Belum Max Atau Charles Gagak Ada Kurang Gitu Skill Sama Pericles Saja Udah Cukup Tapi Kalau Charles Martell 55 11 Itu Kayaknya Udah Cukup Di KVK Pertama Gak Usah Yang Keempat Gak Usah Di Cukup Harus Yang Untuk Kedua Paling Mungkin Digabungin Sama Alex 1200 Sama Berapa 500 1700 Shield Lumayan Gede Cuman Balik Lagi Kan Commander Belum Bisa Disummon Jadi Gue Gatau Gue Pengen Banget Kayak Ada Orang Ngasih Tau Gitu Kan Bahwa Si Pirus Ini Masih Boleh Layak Di SoC Gitu Jadi Mungkin Bahan Jadi Bahan Trade Maksud Gue Trade Lo Make Pirus Habis Lo Mau Commander Kedua Atau Ketiga Lo Itu Gak Di Incar Yang Di Incar Si Pirus Kayak Mungkin Yang Kedua Ketiganya DPS Kayak Nafski John Atau Nggak Gwanskipi Gitu Jadi Dia Yang Free Si Pirus Yang Dikebukin Jadi Bahan Trade Aja Gitu Loh Dia Ngetank Maju Kedepan Semoga Musuhnya Ngincar Si Pirus Sedangkan Yang DPS Lo Itu Free Hit Gitu Loh Free Hit Free Skill Ngedemack Musuh Yang Ngehitin Si Pirus Gitu Jadi Bahan Treatan Mungkin Itu Aja Baik Gue Balikin Lagi Jangan Spend Gold Hid Buat Di Si Pirus Tahan Aja Sampai Ada Commander Baru Yang Keluar Atau Nggak Kalau Bener Pengen Spend Ya Lu Spend Top Top Commander Yang Pasti Bagus Gitu Soalnya Lo Lo Ada Nggak Set Set Ininya Set Set Equipment Balik Lagi Kesitu Soalnya Kalau Untuk Commander Walaupun OPE Commander Lo Nggak Ada Equipment Itu Bisa Melt Sama Boong Bisa Cepat Mati Jadi Sebelum Ke Virus Menurut Gue Fokus Ke Equipment Aja Satu Equipment Buat Satu Troop Type Mungkin Sampai Disitu Aja Video Baik Lagi Nggak Usah Dispend Menurut Gua Kalau Lu Mau Spend Spend Silahkan Ini Cuma Menurut Gua Aja Kalau Lu Enjoy Sama Video Kali Ini Sorry Kalau Bolak Balik Balik Gua Cuma Ngasih Tau Aja Semoga Aja Lu Suka Dengan Video Ini Enjoy Dan